selamat datang kembali dekat channel makci amin amin terima kasih untuk anda yang selalu dukung dan support channel makci sampai sekarang ini tanpa dukungan anda semua mungkin channel makci tidak akan mencapai tahap sekarang ini dimana sekarang ini telah mencapai 87.000 subscriber terima kasih banyak-banyak untuk anda yang selalu support doakan ya guys ya semoga channel makci segera mencapai ke 100.000 subscriber amin amin guys kali ini kita akan melihat satu acara dimana acara ini adalah hari memperingati batik nasional yang tepatnya jatuh pada tanggal 2 Oktober ya guys ya jadi pada 1 Oktober malamnya presiden Jokowi membuka parade istana batik yang diselenggarakan di istana merdeka dan dalam acara itu biasa ya guys ya ada langganan yang suka bikin lawak siapa lagi kalau bukan cak lontong kita akan melihat nanti bagaimana cak lontong dan juga akbar memberikan tampilan yang menghiburkan seluruh para tamu yang datang dalam acara memperingati hari batik nasional tersebut ya guys ya baru dipanggil sudah buat presiden dan ibu ya ibu Iryana Jokowi tertawa cak lontong dan akbar tampil dalam memperingati hari batik nasional seperti biasa guys maci tengok videonya daripada veterindo berita terbaru Indonesia seperti biasa maci akan letak juga linknya nanti di deskripsi box maci jangan lupa tekan link to support channel veterindo ataupun jika anda ingin melihat berita seputar Indonesia yang lainnya boleh kunjungi juga channel veterindo oke guys gak usah kita buang-buang waktu kita langsung saja ke videonya kita lihat bagaimana kelucuan daripada pak cak lontong pula daripada cak lontong yang sangat menghiburkan dan juga pak akbar ya guys ya memberikan satu materi yang sangat menghiburkan terhadap seluruh penonton yang hadir dalam peringati hari batik nasional oke guys let's go oke guys tanpa berleha-leha inilah dia videonya oh pengacarannya Raffi Ahmad dengan siapa yang namanya ini yang kele ya lupa lah Anita Anita kapa namanya oke dalam rangka memperingati hari batik nasional yang jatuh pada setiap tanggal 2 Oktober Presiden Jokowi memuka parade istana berbatik yang diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta pada minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023 istana berbatik menjadi momen untuk mempromosikan dan menampilkan batik sebagai produk asli dan karya kreatif warisan budaya Indonesia ke kancah internasional atau dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tenang sekali saya bisa hadir di istana berbatik Bapak Presiden Pak Jokowi Ibu Irana Amarwami terima kasih Rancangan spesial bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki batik tim asambutan Bapak Presiden Jokowi dulu guys karya seni biasa tapi merupakan warisan budaya tak benda dunia dengan simbolisme tak benda teknik dan budaya yang sangat melekat dengan Indonesia ya oleh sebab itu melalui istana berbatik malam ini yang dilaksanakan untuk memperingati hari batik nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kebanggaan pada kekayaan seni dan budaya Indonesia serta aktif melestarikan dan mengembangkannya dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada malam hari ini istana berbatik secara resmi saya nyatakan dibuka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Parade istana berbatik menampilkan fashion show pertunjukan musik dan tari serta eksibisi batik dalam rangka memperingati hari batik nasional yang melibatkan sekitar 500 peserta yang terdiri dari para pejabat negara petinggi kementerian atau lembaga dan bagian besar memperagakan musana batik perwakilan kerajaan-kerajaan Nusantara hingga para duta besar negara-negara sahabat ini kebanggaan buat saya ini oke kita lanjut dari rancangan spesial ini rancangan anggaran belanja yang sudah disetujui rancangan anggaran yang luar biasa ada 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 Pak Luhut hadir juga beliau oh Pak Luhut selamat malam kenapa tiba-tiba di acara ini batik itu urat kaitannya dengan beliau kenapa? karena beliau kan batak ya kita pakai batik beliau batak Pak Yasona hadir juga Pak Yasona Pak Yasona Batak Toba Nias ya tapi batak karo 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 ini batak itu dua-duanya batak jadi batak karo 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 ini batak ya dan semua batik akhir muncul disini Pak Pratik Nel luar biasa batik Sido Dati masa motifnya sih bukan itu batik modern ini Sido Dati maksudnya kalau nggak Sido Dati nggak bisa dipakai sudah Sido Dati ya ini adalah acara yang sangat luar biasa bagaimana kita bener-bener bangga dengan yang namanya batik batik ini adalah warisan budaya warisan budaya dan setelah tahun 2009 UNESCO sudah mengakui batik sebagai warisan budaya dunia luar biasa tepukakan warisan budaya dunia ini wajar kita inilah pride kita dan bukan hanya UNESCO yang mengakui batik mana lagi? UNIQLO UNIQLO itu 2016 juga memakai batik sebagai motif karena biasanya UNIQLO UNIQLO sejak 2016 mengenal pakai motif batik berarti batik saya paham betul bahwa motif-motif batik itu seperti apa kalau Bapak Ibu perhatikan pecahan uang Pak Presiden pecahan uang yang terbitan terbaru dari Bank Indonesia pecahan seribu sampai seratus ribu itu semua ada motif batik kamu memang paham mengenai motif batik paham banget saya motif yang kawan bergulung-gulung megamendung wiss itu motif megamendung oke oke kalau dari sini paling ya sebelum puncak yang macet-macet itu macet-macet itu motif lereng bulet-bulet rapi motif kawung apa kalau nggak beraturan kemudian percak-percak ini motifnya masih dalam penyelidikan kita harap masih dalam penyelidikan motif sesungguhnya bukan begitu itu Pak Kapolri aduh yalah motif-motif batik kan macam-macam ya guys ya mantap pak saya Pak Calontong pula Calontong Pak Mahfud dari Madura ada batik gentongan di Madura itu yang cara membuatnya butuh persiapan yang luar biasa apa itu biasa yang membatik harus puasa dulu Pak oh untuk auranya kain bisa keluar warnanya bisa keluar maksimal auranya keluar itu yang membatik harus puasa dulu baik bahkan ritual itu dilakukan dengan ibu saya walaupun ibu saya bukan membatik kenapa ibu saya itu kalau pernah punya kalau beli batik tulis itu pakai puasa kenapa karena batik tulis itu kan mahal Pak begitu ibu saya beli puasa langsung seminggu bahkan puasanya ngajak selalu puasa satu keluarga Pak puasa semua puasa itu sakral ya sakral oh maksudnya mahal itu batiknya jadi dia puasa gitu ya dari malam aduh lambat Pak sih ya paham ya siang sore pagi cocok padahal dibuat dari malam itulah hebatnya terbuat dari malam dipakai pagi siang cocok ini seperti juga yang namanya Pak Luhut iya cocok di segala medan di segala medan orang Sumatera Utara dan ada orang caitannya nggak antara Pak dan Pak Luhut sangat dong semua batik yang ada di sini makanya tadi saya mencari beliau kenapa karena semua batik ini awalnya kan kain kain bisa dikenakan kalau dibawa ke panjaitan iya iya itu kan jahit di iya yai 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 panjaitan itu kan marga ya guys ini ada saksinya nih Jadi uang dengan pecahan gambar pahlawan laki-laki untuk suami, gambar pahlawan perempuan untuk istri. Oh gitu pula. Jadi saya pegang uang pecahan itu 5 ribu paling besar. Tapi alhamdulillah motifnya saya perhatikan. Oke, yang diseribu itu ada motif batik pintu aja. Sebentar, motif uang, motif batik dalam uang pecahan. Oke, bisa di-check bapak ibu sebenarnya. Seribu? Enggak kan yang baik. Seribu yang baru itu ada motif batik pintu Aceh ya. Pintu lagi. 2 ribu? 2 ribu itu saya malah enggak apa. Yang 20 ribu, 20 ribu dia ada batik dayak. Kalau yang 100 ribu dari Solo Pak. Apa ya? Sekar Jagat. Oke. Tapi sebenarnya bang Indonesia mengeluarkan motif batik di pecahan uang itu bukan baru sekarang, sudah 2013. Kapan? 2013 sudah. Yang mana? Di pecahan seribu tahun 2013. Enggak ada mas. Itu baru dimulai tahun. Yang gambarnya pati murah. Pati murah apa? Enggak ada batiknya. Pegang apa? Parang. Nah, motifnya parang. Aduh, Cak Lontong. Pegang parang. Aduh, Cak Lontong. Kalau satu motif batik itu parang. Itu parang. Motif batik itu parang. Oh iya. Aduh, Cak Lontong. Tadi memang luar biasa kebanggaan ya. Cita-cita saya dulu terus terang kalau tadi diperkenalkan sebagai peragawan memang cita-cita dan justru saya pengen jadi model Pak. Oh peragawan. Pengen jadi model. Ketinggian. Model itu harus tinggi. Tidak, maksudnya ketinggian cita-cita saya. Akhirnya Alhamdulillah, saya begitu lulus SMP saya langsung jadi model. Model Gapuro. Yang tinggi dong. Model Gapuro. Tapi nanti setelah ini kita akan. Kita akan menyaksikan nanti ada peragaan dari model-model yang luar biasa, yang lain daripada yang lain. Tidak seperti model yang hanya di Istana Burbati itulah beliau-beliau tampil. Benar sekali. Dan pakaian yang luar biasa. Nanti kita juga akan memberikan arahan-arahannya kepada beliau. Mengenai? Mengenai jalan. Cara berjalan, cara lari dan cara. Mungkin karena ini waktu, Bapak. Waktu itu memang sangat terbatas. Sebenarnya materi kita masih banyak. Saya kira akan nanti kita gunakan di next acara, Pak. Di next acara. Berjalan-berjalan. Mohon maaf, jangan dimasukkan nanti, Pak Jagowi. Dimasukkan agenda saja, Pak. Memang pasti ya. Jangan masuk hati tapi masuk agenda. Ini laporan yang langsung disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Istana Burbati. Siapa beliau? Beliau ini luar biasa. Luar biasa. Ini Ketua Panitianya luar biasa. Beliau selain wamen. Beliau wamen. Wamen dan ada lagi? Apa? Woman. Oh iya. Ya, wamen dan woman. Iya, beliau wamen dan woman. Cantik. Berita ketawanya renyah lagi. Bisa kita. Ketawanya burutnya itu kayak motif batik. Batik apa kira-kira? Aduh. Teruntung. Oh teruntung. Teruntung itu untuk? Biasanya dikenakan untuk apa? Acara sakral pernikahan. Nah ini adalah hebatnya batik. Setiap motif batik itu peruntukannya itu beda-beda. Beda-beda. Teruntung untuk pernikahan. Ada yang untuk misalkan menggendong bayi. Ada. Khusus juga. Nah tapi yang paling umum batik ada buat masak, buat belanja, buat ketemu tetangga. Itu ada motif apa? Motif duster. Motif duster? Untuk segala suasana ya. Iya ya, batik ini model duster. Anjalah, tanu sudi biar. Jalannya, mohon pelan ya. Mohon berhati-hati ibu ya. Berhati-hati. Beliau kan putrinya apa? Hati. Jadi berhati-hati. Berhati-hati. Mohon berhati-hati. Aduh. Cak Lontang. Cak Lontang ada dada aja ya guys ya. Bukul lawaknya. Ibu kelihatan luar biasa ya. Cantik sekali ya. Terakhir saya ketemu Bu Angela itu pas Bu Angela terakhir ketemu saya. Tidak lupa. Silahkan. Silahkan. Aduh. Oke guys. Itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama ya guys ya. Cak Lontang. Cak Lontang ada-ada aja materinya ya guys. Yang bikin kita ketawa ya. Luar biasa memang Cak Lontang ini dan juga Pak Akbar. Sekarang ada partner ya Pak Akbar ya. Kayaknya Cak Lontang ini kebanjiran job ya guys ya. Setiap kali ada acara-acara yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Pasti Cak Lontang ada ya. Memberikan materi ya. Kayak stand up gitu ya guys ya. Alhamdulillah syukur rezeki Cak Lontang ya guys ya. Jadi semua pun terhibur. Karena Cak Lontang pun memberikan materi yang sangat lawak. Memberikan penghiburan yang sangat bagus untuk semua para penonton. Ataupun semua para hadirin yang datang ke dalam acara tersebut gitu. Cak Lontang, Cak Lontang. Dan paling bagusnya ini adalah acara hari peringatan batik nasional ya guys ya. Dimana hari batik nasional ini tepatnya jatuh pada tanggal 2 Oktober pada hari ini ya guys ya. Tapi dibuat acara sambutan gitu ya guys. Kayak acara sambutan hari memperingati gitu pada hari minggu, malam minggu, semalam tuh ya guys ya. Dan ini adalah batik ini adalah warisan budaya. Warisan budaya yang sudah diakui oleh warisan budaya dunia ya guys ya. Yang sudah diakui oleh UNESCO. Tak kira lah di Indonesia, Malaysia. Ada beberapa negara yang memiliki batik ya guys ya. Tapi yang Makci sangat, biasanya Makci tau sangat popularnya itu di Indonesia ya guys ya. Di Malaysia juga ada ya guys ya batik. Tapi motif-motifnya kan lainnya, gak sama ya guys ya. Setiap negara itu memiliki motif batik tertentu dan memiliki ciri khas tertentu gitu. Daripada kainnya, motifnya gitu ya guys ya. Dan dimana-mana apa namanya batik ini memiliki makna yang tertentu dan juga memiliki tujuan-tujuan yang tertentu juga gitu. Makci sangat suka tau, apa yang motif, kain yang bermotifkan batik. Sampai Makci pun beli, apa namanya itu, duster ah. Duster pun, duster Makci pun motifnya batik gitu. Anak gendongan anak, motif batik. Kan ada biasa ya guys ya, biasanya kalau orang Indonesia, gendongan anak itu kebanyakan. Kalau orang-orang dulu itu kan pakai gendongan yang motif batik ya guys ya. Dan Makci pun ada beli juga itu hari gendongan batik, motif batik untuk anak gitu ya guys ya. Jadi, apa ya, budaya batik itu, busana batik itu tidak mati ya guys ya. Walaupun dimanapun kita berada, kita tetap menggunakan kain batik, baju batik. Walaupun baju batik mati, baju batik Makci sudah kecil, gak muat. Tapi Makci masih simpan lagi sampai sekarang. Karena itu adalah baju batik dari Indonesia, dari dulu Makci bawa ya guys ya. Apapun kita bersyukur karena, apa namanya itu, baju batik ini sudah diakui, sudah di, apakah namanya itu, sudah terdaftar di UNESCO. Dan sudah di, apa namanya guys ya, maksud Makci itu ya. Jadi, seketika jadi belah kita mau bicara apa. Oke lah, yang penting batik ini sudah diakui di tingkat dunia ya guys ya. Terlebihnya di Indonesia, batik merupakan warisan budaya dunia. Terlebihnya warisan budaya di Indonesia juga. Yang paling penting, semoga batik di Indonesia tetap menjadi warisan budaya yang tidak akan putus sampai ke anak cucu. Berapa keturunan itu ya guys ya, sampai bila-bila itu, sampai kapan-kapan pun, tetap menjadi warisan batik yang sangat unik. Dan menjadi satu, apa ya, ciri khas juga daripada Indonesia gitu ya guys ya. Makci harap semuanya paham lah ya guys ya. Kadang-kadang kita mau menjelaskan begini ya guys ya, tapi cara mau menjelaskannya itu kayak susah gitu ya. Tapi Makci harap semuanya paham lah ya guys ya. Saya minta maaf lah kalau mungkin komen Makci ini kadang-kadang berlibat-berlibat gitu ya guys ya. Kita kadang-kadang otaknya mau bilang ini, mau ngomong ini, tapi yang keluar dari mulutnya lain gitu ya guys. Kayaknya otak sama mulut ini nggak setara gitu ya. Aduh, saya minta maaf ya guys ya. Apa-apa lah ya guys ya. Namanya juga kita buat video reaction ya. Kita memberikan komentar pendapat itu ya secara spontan. Tidak ada yang dibuat apa namanya itu, nggak ada yang dibuat lakonan, nggak ada yang dibuat skrip-skrip, baca skrip lapang. Nggak ya guys ya, jadi kita membuat itu secara spontan gitu. Jadi minta maaf kalau apabila ada komen-komen ataupun komentar Makci yang mungkin tidak sependapat dengan Anda ya guys ya. Tapi Makci harap semuanya terhibur dengan video ini dan sampai di setelah video kita. Jumpa lagi di next video ya guys. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.